Berikutnya calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salaudin Uno berjanji gandeng generasi milenial untuk menjabat sebagai menteri jika ia menang pemilu mendatang. Sandiaga janjikan tidak ada praktek jual beli jabatan dalam pemerintahannya kelak. Hal tersebut disampaikan Sandi dalam peresmian rumah pemenangan di Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu Siang. Ia juga menambahkan akan mengajak orang-orang kompeten berada di pemerintahan meski tidak berasal dari lingkaran politiknya. Tidak pun rumah pemenangan Prabowo, Sandi ini merupakan rumah palawan Bung Tomo di kawasan Jalan Ijen, Kota Malang. Di sini Sandi disambut para pendukung dari generasi milenial. Saatnya sekarang anak-anak muda yang hadir di sini, Sobat Sandi, GMI, juga mempertahankan kemerdekaan kita di sisi ekonomi dan merebut kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan kedaulatan air. Saatnya sekarang kita mampu juga anak-anak muda bilang kenapa kita harus terus impor pangan. Kenapa tidak anak-anak muda ciptakan teknologi terobosan-terobosan sehingga kita bisa memproduksi pangan kita sendiri.